Hai seluruh bumi kemuliaan kepada Bapak dan putera dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagimu ya Tuhan sesuai dengan janji Tuhan kita menantikan langit dan bumi yang baru yang dikuasai oleh kebenaran karena itu saudara-saudara terkasih seraya menantikan semuanya itu hendaklah kamu hidup tak bernoda dan tak bercelah sehingga dapat menghadap Tuhan dengan tenteram bibirku bersorak sore dan mengujiangka dengan nyanyian bibirku bersorak sore dan mengujiangka dengan nyanyian Lidaku mengucapkan sabdamu dan mengujiangka dengan nyanyian kemuliaan kepada Bapak dan putera dan roh kudus bibirku bersorak sore dan mengujiangka dengan nyanyian Ya Tuhan bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera terpujilah Tuhan ala Israel sebab ia mengunjungi dan membebaskan umatnya ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah berkasang putera Daud hambanya seperti dijanjikannya dari sediakala dengan perantaraan para nabinya yang kudus untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita untuk menunjukkan rahmatnya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjiannya yang kudus sebab ia telah bersumpah kepada Abraham Bapak kita akan membebaskan kita dari tangan musuh agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur dihadapannya seumur hidup dan engkau anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi sebab engkau akan menjauhi Tuhan untuk menyiapkan jalannya untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatnya berkat pengampunan dosa mereka sebab Allah kita penuh aman dan gelas kasihan ia menunjukkan kita dan gelas kasihan untuk menyinari orang yang meringku dalam kegelapan maut dan membimbing kita ke jalan damai secara kemuliaan kepada Tata dan putera dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin ya Tuhan bimbinglah kami ke jalan damai secara Allah telah memberikan harapan dan kehidupan kepada dunia dalam puteranya marilah kita menyembah dia dan dengan rendah hati berdoa Tuhan dengarkanlah kami Tuhan Bapak setiap insan engkau telah menghantar kami sampai kepada permulaan hari ini semoga kami hidup bersama Kristus untuk memuliakan keagunganmu engkau telah mencurahkan iman, harapan, dan cinta kasih ke dalam hati kami maka tegukanlah kurniamu itu selalu dalam diri kami kepadamu ya Tuhan hati kami tertuju untuk menjawab dengan segera bila engkau memanggil kami jauhkanlah kami dari segala tipu muslihat dan bujukan musuh dan bimbinglah kumpang kamu jangan sampai kami jatuh Bapak yang maha kasih kami mengucap syukur pagi hari ini kami dapat bangun dan dengan sehat kiranya engkau melimpahkan rahmat-rahmat yang kami butuhkan untuk melanjutkan sesi-sesi dalam retret ini semoga semuanya sehat dan penuh sukacita marilah kita mohon Pakulkanlah doa kami ya Tuhan marilah kita satukan doa-doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Bapak sendiri Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Allah yang kekal dan kuasa engkau lah semarak cahaya sejati dan siapa yang tak kunjung gelap semoga hari ini engkau sudi menghalaukan kegelapan dosa kami dan menyirat menyinari hati dan budi kami dengan terang cahayamu demi Yesus Kristus putramu dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama dikodan roh kudus kini dan sepanjang segala abad Amin Semoga Tuhan memberkati kita melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal Amin Berkat Dominikan Semoga Allah Bapak memberkati kita Semoga Allah putra menyembuhkan kita Semoga Allah roh kudus menerangi kita dan memberi kepada kita Mata untuk melihat Telinga untuk mendengar Tangan untuk melaksanakan karya Allah Kaki untuk berjalan dan mulut untuk mewartakan sabra keselamatan dan semoga malaikat perdamaian menjaga kita dan akhirnya membawa kita ke kerajaan Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah kuat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selama-lamanya Bapak Santo Dominicus Doakanlah kami Amin Semin nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih Yang baca. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk merenungkan Sabda Tuhan. Mencari Mutiara dari Firman Tuhan dalam Leksio Divina Saya akan mengantarkan Leksio Divina pada pagi hari ini Namun semua proses pastinya secara personal Tuhan ingin menyapa kita secara pribadi seperti apa Tergantung dari kesiapan hati budi dan diri kita masing-masing Maka marilah kita ambil posisi duduk yang paling nyaman Bisa duduk di bawah dengan bersilah atau bersimpuh Bisa juga duduk di kursi Kita sadari posisi duduk kita Dengan punggung yang tegak Tidak membungkuk Kita posisikan kedua tangan kita Boleh di atas paha kita Atau lutut kita Terbuka Boleh tertutup Atau mengatupkan Kedua jari-jari kita Tangan kanan dan kiri Kita sadari irama nafas kita Rasakanlah Hembusan udara yang masuk saat kita menghirupnya Rasakanlah hangatnya udara yang kita hembuskan Dari hidung kita Sadarilah tanpa ingin mengatur penafasan kita Sadarilah gerak nafas kita Biarlah tulang-tulang rusuk kita yang bergerak Bukan perut kita ataupun bahu kita Dari hidung kita Sadarilah mata kita yang mengatup lembut Sadarilah mata kita yang mengatup lembut Yang selama ini begitu banyak hal bisa kita lihat Dan saat ini kita hanya ingin melihat Tuhan Sadarilah kita yang mengatup lembut Sadarilah begitu banyaknya suara yang kita dengar Masuk ke telinga kita Dari yang begitu dekat hingga yang terdengar sayup lembut Terima kasih Sadarilah kita yang terdengar sayup lembut Sadarilah kita yang terdengar sayup lembut Sadarilah kita yang terdengar sayup lembut Menyentuh kulit tubuh kita Baju yang menempel dalam 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 tubuh kita Marilah kita sejenak Menyadari keberadaan diri kita Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Begitu luar biasanya Tuhan menciptakan kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, Engkau lah Allah yang menjadi firman. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau menciptakan kami begitu luar biasa. Kami bersyukur atas hari baru, rahmat baru, dan terlebih kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur karena Engkau masih menumbuhkan kerinduan dalam diri kami untuk mencari Engkau. Untuk dekat dengan Engkau dan duduk bersama Engkau. Pada pagi hari ini kami anak-anakmu yang Engkau cintai, ingin mempersembahkan waktu dan seluruh keberadaan kami untuk duduk denganmu, mendengarkan sabdamu yang kami percaya akan mengantarkan kami kepada keselamatan. Maka kami mohon lembutkanlah hati kami, sentuhlah hati kami, murnikanlah hati kami, dan gerakkanlah hati kami dengan bantuan kuasa roh kudusmu. Agar kami sungguh dapat mampu mengarahkan diri, hati, dan budi kami hanya kepadamu, membiarkan telinga hati kami, mendengarkan firmanmu. Rasukilah hati kami, tanamkanlah dalam diri kami, dan tumbuhkanlah iman kami untuk semakin mencintai Engkau. Tuhan bukalah pintu hati kami untuk siap mendengarkan firmanmu. Bacaan diambil dari Injil Lukas Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku. Baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, Jamkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika anak manusia datang, adakah ia menemukan iman ini di bumi ini? Terima kasih telah menonton! Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita kembali membaca Sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan secara perlahan dalam ketenangan hati dan budi. Hayatilah kata demi kata. Terima kasih telah menonton! 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 Jika perlu, ulangilah sekali lagi. Masuklah dalam suasana hati. Menempatkan diri. Bisa sebagai Yesus? Bagaimana perasaan, suasana hati yang mungkin Yesus alami di saat menyampaikan firman itu? Atau hakim yang lalim, bagaimanakah perasaannya, suasana hatinya, ketika harus menghadapi janda yang tak henti-hentinya datang kepadanya? Atau seorang janda yang dengan segala kerendahan hatinya, tidak putus asa untuk mendapatkan keadilan. Temukanlah kata-kata, Kata-kata yang menyentuh hati, yang berkesan, atau spontan menggetarkan hati. Ulangilah ayat atau frasa yang berbicara kepada Anda. Ingatlah kata-kata itu dan jika perlu, tuliskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari mutiara yang saudara-saudari temukan, berdoalah mohon rahmat apa yang Anda butuhkan. Mengapa kata-kata itu begitu berkesan? Tuhan ingin berbicara apa? Tanyakan pada Tuhan, ingin apa dari kita. Atau mengungkapkan apapun, mohon rahmat yang Anda butuhkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.